Awal pekan ini, Poco X4 Pro 5G muncul di Geekbench sebagai Xiaomi 2201116PG, nomor model globalnya. Yogosbera dan SmartDroid kini telah mengungkapkan banyak spesifikasi perangkat, meskipun masih belum jelas kapan Xiaomi akan merilisnya. Harga masih belum diketahui pada tahap ini juga. Bocoran terbaru saat ini memberikan tampilan pada perangkat yang harapannya menjadi Poco X4 Pro 5G. Berdasarkan informasi, sertifikasi terbaru menunjukkan bahwa Poco X4 Pro 5G dapat menjadi kekecewaan besar bagi para penggemarnya. Hal ini muncul dalam daftar ini terbaru. Sesuai dengan bocoran terkini telah mengungkapkan detail tentang apa yang tampaknya menjadi HP Poco X4 Pro 5G. Poco X3 Pro memulai debutnya pada tahun lalu dan dengan cepat menjadi favorit Mi Fans karena spesifikasinya yang kuat. Saat ini Xiaomi bersiap untuk merilis seri Poco X4 dengan Poco X4 Pro 5G untuk memimpin. Tetapi tampaknya penerus Poco X3 Pro mungkin bukan sesuatu yang lebih baik dari pendahulunya setidaknya dari segi kinerja. Berdasarkan bocoran daftar, tenang menunjukkan beberapa spesifikasi penting dari apa yang kami asumsikan sebagai HP Poco X4 Pro 5G. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami ingin bilang bahwasannya smartphone ini sudah masuk ke pasar global. Yang artinya smartphone ini bakal masuk Indonesia dengan spesifikasi yang sama pula seperti di Eropa. Meskipun memiliki harga yang terjangkau, tetapi mempunyai spesifikasi mumpuni. Lalu sebenarnya apa yang bakal Poco berikan melalui ponsel Poco X4 Pro ini? Berikut ulasan lengkapnya khusus untuk kalian. Mempunyai layar yang sangat luas yakni 6,67 inci, Poco X4 Pro sepertinya bakal memusung desain yang futuristik. Dari sisi depan, tidak banyak lekukan desain yang menjadi ciri khas ponsel Poco sederhana. Keindahan dari segi desain Poco X4 Pro sebenarnya terlihat pada desain bagian belakangnya. Tatangan tiga buah lensa bagian belakang yang berjajar sengaja terpasang pada sebuah desain kotak sehingga membuatnya semakin terasa rapi. Segi bodi smartphone ini malah milik Xiaomi 11 Ultra dan Poco M4 Pro, menurut kalian desain smartphone ini jelek atau bagus? Coba tulis opininya di kolom komentar. Tidak hanya menang luas saja, layar smartphone Poco X4 Pro juga mempunyai kekuatan yang sangat mumpuni. Bayangkan saja Super AMOLED yang terpasang kabarnya mampu merender warna hingga 16 juta warna. Belum lagi layar ini juga mempunyai resolusi yang sangat jernih, 1080x2400 piksel. Hal tersebut memberikan penyajian visual ponsel yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Label Super AMOLED dengan kecepatan layar 120Hz yang Poco berikan berarti menunjukkan bahwa layar ponsel ini juga sangat antibaret. Untuk menjalankan OS Android 11 dan juga aplikasi berat lainnya, smartphone Poco X4 Pro ini kabarnya bakal mempunyai mesin yang sangat mengecewakan. Jika kalian berpikir bahwasannya smartphone ini memakai chipset Snapdragon 870, sepertinya kalian harus buang jauh-jauh ekspetasi kalian semua. Poco X4 Pro dimotori chipset Snapdragon 695 5G Secara hirarki, chipset ini adalah penerus dari Snapdragon 690. Snapdragon 695 dibuat dengan proses fabrikasi 6nm dan sudah mendukung konektivitas 5G. Berbeda dengan Snapdragon 690 dengan fabrikasi 8nm. Dibandingkan pendahulunya chipset teranyar Qualcomm ini memiliki peningkatan dengan fokus di aspek performa. Dengan fabrikasi 6nm, chipset ini diklaim lebih efisien daripada sebelumnya. Kinerja CPU Snapdragon 695 didongkrak hingga 15% dan kinerja GPU ditingkatkan hingga 30%. Jika dibilang jelek, chipset ini tidak jelek-jelek amat untuk dipakai untuk bermain game. Tapi secara segi angkap, banyak yang tidak suka dengan chipset ini. Saya pribadi daripada chipset Snapdragon 695 mending pilih MediaTek Dimensity 920. Karena chipset Snapdragon 695 hanya setara dengan Dimensity 810 aja. Sebelumnya kami sudah membandingkan juga chipset Snapdragon 695 dengan Dimensity 920. Hasilnya malah chipset Dimensity 920 unggul jauh atau Snapdragon 695. Yang jelas kabarnya mesin tersebut mampu menggerakkan ponsel dengan dua pilihan RAM. Yakni 6GB atau 8GB. Dengan memori internal 128GB atau 256GB. Bagi kalian yang masih kurang dengan kapasitas memori internalnya, tentu Poco X40 juga support untuk penambahan microSD. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ponsel andalan baru Poco ini bakal hadir dengan tiga buah lensa pada bagian belakang. Selain itu terdapat pula satu buah lensa pada bagian depannya. Bukan hanya menang dalam banyaknya lensa saja, tentu Poco memasangkan lensa sangat kuat pada ponsel ini. Untuk kamera belakangnya, smartphone Poco X4 Pro mempunyai lensa sekuat 108MP yang belum dilengkapi fitur OIS. Lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP. Buat kalian yang mengikuti perkembangan teknologi, sepertinya sudah tahu kalau chipset Snapdragon 695. Cuma dibekali perkembangan video 1080p pada 30fps saja. Tapi menurut kalian guys, perkembangan video 4K sangat pentingkah di dalam smartphone untuk saat ini? Coba tulis opini kalian guys di komentar. Di sisi lain, kamera depan ponsel terbaru Poco ini juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bayangkan saja seperti apa jenisnya selfie dengan lensa berkekuatan 16MP, yang kabarnya mampu mengambil video berkualitas HD 1080p. Selain itu ponsel yang tersedia dalam pilihan satu SIM atau dual SIM card, ini juga mempunyai fitur sensor yang sangat lengkap. Fingerprint di samping layar, akselerometer, giro, proximity, dan kompas, semua terangkum rapi dan selalu bisa kita andalkan sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk konektivitasnya, ponsel ini mendukung USB tipe C koneksi NFC, dual speaker stereo, dan juga USB on the go. Untuk konektivitas kabel headset, Poco masih menggunakan lubang audio jack 3,5mm sebagai lubang kabel headset ketika mendengarkan lagu dengan headset kabel. Menarik yang smartphone ini sudah didukung oleh IP53 tahan air dan debu, sehingga kalian bisa basah-basahan dengan smartphone ini. Spesifikasi berikutnya adalah perihal baterai. Smartphone Poco X4 Pro memiliki daya baterai dengan kapasitas besar serta pengisi daya cepat, sehingga sangat memadai dalam penggunaan waktu lama. Ponsel ini menggunakan tipe baterai Li Palomer 5000mAh kecepatan pengisian mencapai 67W, sama seperti Redmi Note 11 Pro. Untuk daya baterainya ini kami rasa Poco patut, untuk kalian lirik karena sudah pakai baterai besar dan pengisi dayanya juga cepat. Perihal tanggal rilis dan juga harga, pihak Poco sendiri belum memberikan informasi terkait dua hal tersebut. Namun kabarnya smartphone Poco X4 Pro ini kemungkinan rilis bulan Februari hingga Maret 2022, dengan harga yang masih cukup bersahabat yakni 3 jutaan rupiah saja di pasar Indonesia. Berbicara soal tanggal rilis, kemungkinan smartphone ini bisa rilis ke global Februari atau Maret 2022 mendatang. Untuk pasar Eropa kemungkinan besar bakal rilis duluan pada bulan ini, dan untuk pasar Indonesia akan dirilis pada bulan Maret 2022. Jika melihat kasus seperti ini, kemungkinan besar kejadian Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro akan terjadi lagi di pasar Indonesia. Yang mana kedua smartphone tersebut sangat mirip, yang membedakan hanya di segi desain dan memorinya saja. Oke mungkin segini dulu pembahasan dari kami, mengenai smartphone terbaru yakni Poco X4 Pro. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silakan kalian boleh komen di kolom komentar ini, kami usahakan membalas semua komentar dari kalian semua. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!